Kisah Anangguru Sayyid Alwi bin Sal Jamalul Lail Sang Penyiar Islam di Tanah Mandar Jaringan ulama di Tanah Mandar, Sulawesi Barat, Kalimantan tidak terlepas dari simpul nasab ulama Arab yang datang dan menetap di Mandar. Salah seorang ulama masyur di kalangan masyarakat Mandar dan seantero Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan. Yakni Anangguru Sayyid Alwi bin Sal Jamalul Lail atau dengan nama lengkap Sayyid Alwi bin Abdullah bin Sal Jamalul Lail Puang Tawa, beliau terkonfirmasi nasab beliau di maktab Daimi Rabitah Alawiyah dengan bermarga bin Sal Jamalul Lail yang memiliki garis keturunan. Bersambung dengan Rasulullah dari jalur Tarim, Hadramaut, Yaman, Nilai-nilai keteladanan yang diwariskan Sayyid Alwi bin Sal Jamalul Lail diantaranya adalah ketawaduan, kesabaran, dan istiqamah dalam berdakwah hingga berpindah-pindah dari Lasem, Jawa Tengah, Lombok, NTB, hingga Mandar, Sulawesi Barat. Tercatat dalam sejarah penyebar Islam di Tanah Mandar tidak terlepas dari perjuangan beliau. As-Sayyid Alwi bin Sahal Jamalul Lail yang akrab di Sapa Puang Tawa yang dituakan. Serupa gelar kakek buyutnya Al-Imam Muhammad Jamalul Lail dengan panggilan As-Shebek yang dituakan. Memiliki garis keturunan bersambung dengan Rasulullah SAW. Beliau lahir di Lasem, Jawa Tengah tahun 1835, kemudian mendalami ilmu agama di Yaman dan Mekah. Setelah kembali ke Tanah Air, beliau aktif berdakwah dari beberapa daerah mulai dari Lasem ke Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kemudian Sayyid Alwi bin Sahal hijrah ke Tanah Mandar melalui perjalanan laut. Daerah yang pertama dituju yakni Manjopai Desa Karama, kemudian menetap di Pambu Suang. Keberadaan Sayyid Alwi bin Sah di Pambu Suang dilatari dari perjumpaan dengan pelaut asal Mandar yang ditumpanginya dari Pulau Sumbawa hingga ke Tanah Mandar. Beliau menetap untuk sementara waktu di rumah pelaut tersebut yang terkonfirmasi beliau akrab di Sapa Puapadang, salah satu kerabat dari Anangguru Haji Towa Pambu Suang. Hingga Sayyid Alwi bin Sahal memutuskan untuk menetap di Pambu Suang. Masyarakat Pambu Suang menerima baik kehadiran Sayyid Alwi bin Sahal Jamalul Lail untuk mengembangkan syiar Islam melalui pengajian kitab, diantaranya kitab-kitab tariqah para salafun asholihin dari kalangan Bani Alawi dan kitab-kitab syafi'iyah dalam syariah ibadah serta mengembangkan tariqah as-shadziliyah dalam bidang tasawuf. Terbukti terkonfirmasi adanya manuskrip pemberian ijazah kepada murid setianya Kiai Haji Muhammad Tahir, Imam Lapeo, dengan wirid tarikat shadziliyah. Sayyid Alwi bin Sahal memiliki semengat dakwah hingga menjangkau daerah pegunungan. Beliau kadang mengajak murid-muridnya berkhalwat untuk mendalami ilmu sehingga Sayyid Alwi bin Sahal dikenal sebagai seorang waliullah. Sayyid Alwi bin Sahal memiliki sejumlah murid setia yang turut mendampinginya dalam berdakwah ke berbagai pelosok, diantaranya adalah Imam Lapeo. Imam Lapeo sendiri dalam perjalanan dakwahnya juga dikenal waliullah karena karisma dan karomah yang dimilikinya. Sayyid Alwi bin Sahal juga mengembangkan dakwah di Manjopai dan Campalagia. Terima kasih. Terima kasih.